Intro Kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Balai Karimun meluncurkan program Easy Passport Program ini diklaim untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan paspor Karena masyarakat tidak perlu datang ke kantor imigrasi Melainkan petugaslah yang datang ke rumah warga Easy Passport diluncurkan seiring masa pandemi COVID-19 Namun jika hendak diproses, pemohon harus berjumlah 50 orang dalam satu lokasi Hal ini juga bertujuan untuk memudahkan petugas imigrasi dalam memproses pembuatan paspor Kepala Seksi Informasi Sarana Komunikasi Keimigrasian Karimun, Bayu Eka Pramana mengatakan Program Easy Passport meski memberikan kemudahan, namun tetap memperhatikan persyaratan pembuatan paspor Kemudian, sebelum melakukan proses, petugas imigrasi pun melakukan komunikasi dengan pemohon Terkait kesiapan waktu dalam perekaman data paspor Informasi tentang layanan Easy Passport Di mana layanan Easy Passport ini kita tahu bahwa itu bagian dari kemudahan untuk pembuatan paspor Yang mungkin tidak lanjut dari inovasi sebelumnya Karena sebelumnya sudah ada paspor simpati Sekarang dilanjutkan dengan yang lebih besar lagi Mungkin lebih ke layanan Easy Passport Seperti apa Easy Passport untuk pelayanannya? Easy Passport yang disampaikan tadi sudah di dalam kegiatan yang disampaikan dari sumber Bahwa Easy Passport ini dalam kondisi atau situasi pandemi yang kita tidak tahu juga kapan berakhir Tentunya kita berikan layanan lebih untuk masyarakat yang untuk membuat paspor Kita datangi Tapi tentunya sistemnya kolektif Minimal 50 orang pemohon Dan prosesnya kita sampaikan nanti mekanismenya dari mulai verifikasi data Sampai akhirnya kita tentukan di mana pengambilan foto dan wawancaranya Dan setelah selesai prosesnya juga nanti kita akan sampaikan apakah disampaikan langsung Langsung kita rumah daripada pemohon atau kita kirim melalui PC Pass Meski diberikan kemudahan dan perekaman data Bukan berarti pihak imigrasi memberikan kelonggaran bagi masyarakat Petugas akan tetap meneliti dan memperhatikan kegunaan paspor tersebut Hal ini untuk mempersempit penggunaan paspor yang tidak semestinya Termasuk adanya indikasi paspor biasa digunakan untuk bekerja di luar negeri Tim Tamadun TV dari Karimun melaporkan